Pemirsa aksi unjuk rasa sopir angkutan batubara di kantor Gubernur Jambi menyebabkan sejumlah fasilitas hancur akibat tuntutan para sopir untuk membuka jalan angkutan batubara yang tidak diizinkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Aksi unjuk rasa yang dilakukan para sopir angkutan batubara yang tergabung dalam KS Bara atau Komunitas Sopir Batubara di depan kantor Gubernur Jambi pada Senin 22 Januari 2024 menyebabkan sejumlah fasilitas kantor Gubernur hancur. Hal ini dilakukan para sopir angkutan batubara selesai bertemu langsung dengan Gubernur Jambil Haris di kantor Gubernur Jambi. Kericuhan tersebut terjadi dikarenakan pemerintah Provinsi Jambi menolak untuk membuka kembali akses jalan angkutan batubara. Akibatnya para sopir angkutan batubara mengamuk dengan menghacurkan sejumlah fasilitas seperti jendela kantor Gubernur Jambi, taman, lampu taman, dan besi stainless tangga kantor Gubernur Jambi. Tidak hanya hal tersebut, sejumlah sopir angkutan batubara juga memblokir jalan di depan kantor Gubernur Jambi dan simpang empat lampu merah depan Bank Sembilan Jambi. Pada soal bertemu Kapolresta Jambi, Tursiman selaku koordinator aksi KS Barang menyebutkan bahwa aksi tersebut dilakukan di luar kuasanya sebagai koordinator aksi. Dirinya menyebutkan aksi pengerusakan itu terjadi lantaran para sopir merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Jambi. A. An, sopir angkutan batubara, bahwa setelah perwakilan sopir melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Jambi, dirinya kecewa dengan keputusan tersebut. Dirinya hanya meminta pemerintah untuk adil, yang dalam artian jika pemerintah Provinsi Jambi menutup jalan angkutan batubara, maka dirinya juga meminta untuk melakukan penutupan juga terhadap perusahaan batubara. Jangan lansir dari mandiang itu kejap, bukan lansir dari mandiang itu kestopel-stopel, itu bukan sudah masuk ke dalam kita. Artinya kita tidak setuju, Bang, dengan seramal ini. Tidak setuju. Jadi kalau kita maunya gimana, Bang? Kami maunya lansir di Jambi itu dibuka lagi, hal yang kejap. Hal yang seperti biasa. Biasa. Sandi, Jek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.